Ketersediaan kebutuhan pokok di pasar sengeti Murojambi mulai lancar. Dengan kondisi tersebut, kini harga bahan pokok sudah berangsur turun. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional sengeti Murojambi berangsur turun. Penurunan harga bahan pokok ini disebabkan ketersediaan yang mulai lancar. Daging ayam potong menjadi komoditas yang paling pesat penurunannya. Untuk harga daging ayam pada satu pekan lalu masih Rp38.000, sejak dua hari terakhir berangsur turun hingga ke harga Rp26.000 per kilonya. Kemudian penurunan harga juga terjadi pada komunitas capai merah, yang kini dijual Rp24.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilo. Untuk capai rawit diharga Rp30.000 dari Rp45.000 per kilonya, dan penurunan juga terjadi pada komunitas bawang putih dari Rp45.000 menjadi Rp38.000 per kilonya. Meski terjadi penurunan harga, namun daya beli masyarakat masih jauh berkurang. Sepinya pembeli ini diduga dipengaruhi dengan harga hasil perkebunan di Murojambi yang belum stabil. Pedagang memprediksi harga bahan pokok terus mengalami penurunan, seiring dengan ketersediaan yang kini melimpah. Sejumlah bahan pokok yang ada di pasar sengeti ini didatangkan dari Pulau Jawa dan Sumatera Barat.